Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya akan meluruskan berita yang mengatakan ibu terimah dibuang dengan tiga anaknya saya mewakili salah satu anaknya sebenarnya tidak ada yang membuang dari awal dia sakit dia pun sudah diurusin sakit setruk pertama dia pun sudah diurusin sama anaknya yang paling kecil tapi disitu dia selalu bikin ulah setiap hari berantem sama mantu dan cucunya sampai adik saya bingung harus bagaimana akhirnya dia sembuh dirawat sampai bisa berjalan lagi dan saya tanya maunya apa kata ibu terimah mau ikut anaknya yang laki-laki akhirnya saya antarkan ke anak yang laki-laki disitu pun dia selalu berantem sama menantunya selalu bikin ulah akhirnya adik saya yang laki-laki pun tidak kuat dan saya pun tidak mungkin bisa merawat dia karena dia juga sudah bikin sakit hati suami saya dan suami saya mengancam kalau saya mau ngurusin orang tua saya silahkan tapi dia akan angkat kaki sama anak-anak saya dari sini saya bingung akhirnya saya minta bantuan adik-adiknya dia adik-adiknya ibu terimah ada salah satu adiknya yang mau ngurusin adiknya yang di Borobudur tapi baru satu bulan di adiknya dia pun udah bikin ulah setiap hari dia katanya bikin maksiat sama adik-adiknya terus adik-adiknya juga ngadu ke saya udah gak sanggup dan udah gak kuat saya bingung harus bagaimana akhirnya saya cari informasi saya dapat di facebook dan saya konfirmasi ke panti itu katanya disitu dia akan dibimbing disini seperti dipondokan mbak akan kami bimbing akan kami ajarin ibadah kita pun selalu mengingatkan dia untuk ibadah tapi selalu jawaban ibu terima nama Allah itu udah sulit gak ada di hati aku aku bingung kalau disitu dan terus terpaksa aku anterin kesana tapi di dalam hati kecil saya gak ada anak-anaknya yang membuang gak ada satupun anak-anaknya yang membuang disitu kita hanya menitipkan itu saja terima kasih saya menitipkan ibu saya diayasan itu supaya ibu saya lebih baik lagi lebih diajarkan agama yang lebih baik lagi saya tidak menyangka kalau panti itu memblok up semua dokumen-dokumen saya saya tadinya percaya sepenuhnya sama panti itu saya pikir dia tulus memang menolong saya saya tahu viralnya ya dari akun panti itu terima kasih terima kasih selamat menikmati